bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi teman-teman kali ini kita akan membahas soal cuma soal yang kita bahas ini adalah soal fisika dasar tugas mandiri fisika dasar di salah satu universitas negeri yang ada di kota makasar langsung saja kita mulai ya menjawabnya soalnya itu astronot meninggalkan pesawat ruang angkasa yang sedang mengorbit untuk menguji sebuah personal maneuvering unit yang baru saat ia bergerak garis lurus rekannya di pesawat mengukur kecepatan setiap 2 detik oke menguji setiap detik mulai dari t sama dengan 1 second hasil pengukurannya sebagai berikut jadi bagaimana percepatan rata-rata astronot itu apa kecepatannya bertambah atau berkurang untuk setiap waktunya nah sekarang perhatikan jadi disini dikasih data kecepatan pada saat t sama dengan 1 kecepatannya 0,8 pada saat t sama dengan 3 kecepatannya 1,2 pada saat t sama dengan 5 kecepatannya 1,6 nah kemudian yang ditanya itu adalah bagaimana dengan percepatan rata-rata astronot itu nah nah percepatan rata-rata jadi percepatan rata-rata persamaan percepatan rata-rata 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 ya rata-rata ini kita sebut abar ya tulis abar simbolnya oke nah dia itu persamaan nya adalah delta V per delta T atau perubahan kecepatan atau V2 dikurang dengan V1 dibagi dengan delta T nya jadi terserah adik-adik mau ambil misalkan dari T1 sama dengan T3 nah disini kakak mau cari percepatan rata-rata dari T sama dengan 1 second sampai T sama dengan 15 second nah dari informasi disini kita sudah tahu bahwa pada saat T1 second kecepatannya 0,8 pada saat T sama dengan 15 second kecepatannya minus 0,8 minus 0,8 second ya jadi kita ambil misalkan T1 nya itu sama dengan 1 second 1,0 second ya ini pada saat pada saat itu kecepatannya adalah 0,8 meter per second kemudian pada saat T2 sama dengan 15 second maka kecepatannya disini itu sama dengan minus 0,8 meter per second nah kalau gitu ini percepatan rata-ratanya kan delta V per delta T ya delta V per delta T atau delta V V2 dikurang dengan V1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1 nah V2 nya berapa V2 nya itu V2 nya ini ya nilai dari V2 nya ini minus 0,8 V1 nya 0,8 jadi bisa ditulis minus 0,8 dikurang dengan 0,8 dibagi dengan nah dari T sama dengan 1 sampai dengan T 15 berarti itu selang waktunya 14 second ya jadi bisa ditulis 14 second nah ini meter per second satuannya oke maka rata-ratanya percepatan rata-ratanya adalah minus 1,6 minus 1,6 meter per second dibagi dengan 14 second maka diperoleh oke berapa nih hasilnya ya oke hasilnya kita hitung dulu ya ya silahkan dihitung juga ya oke setelah kan dihitung ada yang sudah dapat oke 1,6 dibagi dengan 14 nah diperoleh 0, minus 0, 1,1 meter per second kuadrat jadi ini nilai dari percepatan rata-ratanya untuk selang waktu T sama dengan 1 second sampai T sama dengan 15 second nah selanjutnya apa kecepatannya bertambah atau berkurang untuk setiap waktunya oke nah dari T1 jadi perhatian dari T1 sampai dengan 3 second itu kecepatannya bertambah ya jelas dari 0,8 jadi 1,2 dan dari T1 sampai dengan T sama dengan 15 itu kecepatannya bertambah sebesar kecepatannya bertambah ya dari saat T sama dengan 1 second sampai T5 second itu kecepatannya bertambah kemudian dari T sama dengan 5 second sampai 7 second itu kecepatannya berkurang terlihat dari 1,6 sampai 12 kemudian dari selang waktu T7 sampai T7 sampai dengan T9 itu apa ya pesawatnya itu berbalik arah jadi berbalik arah sehingga disini kecepatannya minus ya jadi dia berbalik arah jadi kecepatannya berkurang kemudian dia berbalik arah dan bertambah lagi kemudian dari 9 sampai ke 11 itu kecepatannya bertambah dari minus 0,4 sampai 1 pokoknya dari T sama dengan 9 sampai 13 itu dia bertambah cuma dia bertambah ke arah negatif artinya kalau tadi arahnya dia ke depan sekarang dia berbalik ke belakang oke gitu jadi kalau tadi dia ke depan sekarang dia berbalik ke belakang dia balik arah oke balik arah kemudian kecepatannya terus bertambah ya dari 0,4 sampai yang dari T sama dengan 9 second sampai dengan T 13 itu kecepatannya dia bertambah cuma dia arahnya berlawanan jadi kalau tadinya dia menjauh sekarang dia mendekat ya dia kembali kemudian dari T sama dengan 13 second dari T sama dengan 13 second sampai T 15 second itu kecepatannya kembali berkurang gitu terima kasih jadi pembahasan kita cukup sampai disini semoga bisa dipahami Assalamualaikum Wr. Wb